Sampurna Ning Ingsun, Puji Rahayu Sagung Dumadi nama Batavia dipakai sejak sekitar tahun 1621 Masehi, dan merupakan salah satu titik simpul atau zona perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di wilayah Nusantara. Masih menelisik sejarah makam-makam tua yang berasal dari Mataram, kali ini adalah makam raksajiwa yang berlokasi di Komplek Makam Umum Ciledre Desa Cibubuan Kecamatan Chongyeang, Kabupaten Sumedang. Raksajiwa adalah sesepu yang berasal dari Mataram. Menurut cerita rakyat setempat, raksajiwa adalah salah seorang prajurit yang diutus oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram untuk menyerang VOC di Sunda Kelapa atau Batavia. Namun karena gagal dalam penyerangan ke Batavia, raksajiwa tidak kembali ke Mataram. Dan karena kebaikan Adipati Sumedang larang, maka raksajiwa diperbolehkan untuk membuka perkampungan baru di daerah ini. Seperti kita ketahui banyak makam-makam tua yang berasal dari zaman Mataram Islam dan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumedang, seperti di Ujung Jaya, Bua Dua, Chongyeang, Cimalaka, dan bahkan di Komplek Makam Batu Reok Panjunan Sumedang Kota pun ada makam yang berasal dari Mataram yang ditugaskan ke Sumedang di masa keadipatian Sumedang yaitu Kiai Mataram. Hal tersebut karena Sumedang larang pernah menjadi fatsal Kesultanan Mataram yang sifatnya kooperatif tidak dijajah maupun ditaklukan secara peperangan, yaitu dimulai dari masa keadipatian Raden Suryadiwangsa atau Dipati Rangga Gempol antara tahun 1601 sampai tahun 1625 Masehi, kita pun menolak lupa peristiwa sebelum dan sesudah Dipati Rangga Gempol ke-1. Sultan Agung meminta bantuan untuk menaklukan enam kerajaan kecil di Sampang Madura. Masa keadipatian Sumedang, Dipati Rangga Gede antara tahun 1625 sampai tahun 1633 Masehi. Di masa ini Sultan Agung dari Kesultanan Mataram memerintahkan bala tentaranya untuk menyerang Batavia dua kali penyerangan, yaitu penyerangan pertama di tahun 1928 dan penyerangan kedua di tahun 1929. Namun kedua penyerangan untuk merebut kota Pelabuhan Batavia tersebut mengalami kegagalan. Masa keadipatian Sumedang, Raden Bagusweru atau Dipati Rangga Gempol ke-2 antara tahun 1633 sampai tahun 1656 Masehi, hingga berakhir di zaman Dipati Rangga Gempol ke-3 atau Pangeran Panembahan antara tahun 1656 sampai tahun 1706 Masehi. Sejarah lokal dari Chong Giam menceritakan bahwa rombongan bala tentara Mataram yang datang, ditempatkan di wilayah sebelah utara Gunung Tampomas mencapai dua ribuan orang, yang tujuannya akan menyerang Belanda VOC di Batavia. Dari kronologi sejarah penyerangan Batavia pada serangan pertama tahun 1628 Masehi dan serangan kedua tahun 1629 Masehi pun mengalami kegagalan, oleh karena banyak pasukan Mataram yang tidak kembali lagi ke Mataram, kalaupun kembali akan dibunuh. Hal ini dijelaskan dalam sejarah penyerangan ke Batavia. Pada penyerangan pertama, pasukan kedua tiba bulan Oktober dipimpin Pangeran Mandurareja cucunya Kijuru Martani. Total semuanya adalah 10 ribu prajurit. Perang besar terjadi di Benteng, Hollandia. Pasukan Mataram mengalami kehancuran karena kurang perbekalan. Menanggapi kekalahan ini Sultan Agung bertindak tegas. Pada bulan Desember tahun 1628 Masehi, ia mengirim Al Gojo untuk menghukum Matitu Menggung Bahureksa dan Pangeran Mandurareja. Pihak VOC menemukan 744 mayat orang Jawa berserakan dan sebagian tanpa kepala. Lalu Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun 1629 Masehi. Pasukan pertama dipimpin Adipati Ukur berangkat pada bulan Mei tahun 1629 Masehi. Sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Jumina berangkat bulan Juni. Total semua 14 ribu orang prajurit. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras tersembunyi di Karawang dan Cirebon. Namun pihak VOC yang menggunakan mata-mata berhasil menemukan dan mengusnahkan semuanya. Hal ini menyebabkan pasukan Mataram kurang perbekalan, ditambah wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda mereka. Sehingga kekuatan pasukan Mataram tersebut sangat lemah ketika mencapai Batavia. Jadi tak heran mengapa di makam-makam umum di Kabupaten Sumedang ada makam tua yang berasal dari Mataram. Hal ini akibat kegagalan penyerangan ke Batavia dan tidak kembali lagi ke Mataram dan hasil milasi kawin silang dengan penduduk Sumedang, terutama di daerah Chongjiang, Buah Dua, Tomo, Ujung Jaya, dan Cimalaka. Kita kembali ke makam raksajiwa yang berlokasi di Komplek Makam Umum Ciledre Desa Cibubuan, Kecamatan Chongjiang, Kabupaten Sumedang. Makam raksajiwa tepatnya berada di tengah pemakaman umum dan ada pohon besar di sampingnya, misalnya ditandai dengan batu kali. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!